Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Salsabila Dengan name 221360031 Kelas 2A Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Persulundin dan Adam Disini saya akan menjelaskan tentang Dasar-dasar ilmu Nahu Intro Pembahasan tentang dasar-dasar ilmu Nahu Dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas Nahu secara universal Baik dari segi kaedah-kaedahnya, dalil-dalilnya, Metori istimbat dari dalil-dalil maupun aplikasiannya Perumusan kaedah-kaedah yang telah dilakukan oleh para ulama Melewati batas pada dasarnya secara kualitas Dan esensi materi telah berbicara pada substansi dasar Nahu Sebab para ulama merumuskan kaedah-kaedah Nahu Pasti mendasarkan pada dalil-dalil Nahu Secara etimologis, kata Nahu berasal dari bahasa Arab Al-Nahu Kata ini kemudian diserap dan dibakukan ke dalam bahasa Arab menjadi Nahu Dalam ilmu linguistik Nahu termasuk dalam ilmu sintaksis Nahu dimaknai Al-Qos karena ilmu ini seseorang mendapat maksud dan tujuan dari sebuah pembicaraan Ilmu Nahu adalah ilmu tentang prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah bahasa Arab Fungsinya untuk mengidentifikasi kedudukan sebuah kata bahasa Arab Bunyi harokat akhirnya disebabkan pertemuan dengan kata lain dalam susunan kalimat Dari segi irob dan juga bina Ada juga beberapa ulama yang memberi pemahaman tentang ilmu Nahu Yaitu Ibnu Siroj, Ibnu Jini, Ibnu Uswara al-Isbili, Ibnu Yaishi, dan Al-Shatibi Nahu juga sering disebut ilmu alat Karena ilmu Nahu menjadi perantara menuju ilmu lain seperti tafsir, fikir, dan lain-lain Maka dari itu, ilmu Nahu akan selalu dipelajari oleh seseorang yang ingin memperdalam ilmu berbahasa Arabnya Objek kajian Nahu ini adalah memfokuskan pada baris akhir suatu kata dalam kalimat Bahasa Arab dan perubahan yang terjadi karena perubahan fungsi kata itu dalam kalimat Dan dengan menggunakan tanda-tanda kalimat yang tertentu Bangsa Arab merupakan bangsa yang memiliki nilai sastra Arab yang tinggi Di zaman Arab Kono setiap tahunnya diadakan pasar seni Dimana mereka berkumpul dan membanggakan syair yang ada di antara mereka Salah satu pasar yang terkenal adalah ukas yang diadakan setiap awal bulan Cewal Secara literatur, ilmu Nahu direfisnikan sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip Untuk mengenal kalimat-kalimat Arab dari sisi iruk dan juga bina Hukum mempelajarinya adalah Fardu Kifaya Maksud dari hukum Fardu Kifaya mempelajari ilmu Nahu dalam hukum Nahu adalah Jika seseorang dalam satu tempat tinggal ada yang mempelajari Nahu Maka gugur atas kewajiban orang-orang yang lainnya Karena ada yang telah mewakilkan atas mempelajari ilmu Nahu Seperti yang sudah diketahui, dasar-dasar Nahu terdiri dari empat bagian Yaitu Sama, Ijma, Kiyas, dan Istishab Dari beberapa ulama yang menjelaskan dan mengeluarkan pemahaman tentang dasar-dasar Nahu Sudah disimpulkan empat dasar tersebut yang menjadi sumber dasar Nahu Dari empat bagian itu masih terbagi di setiap bagiannya yang akan dijelaskan secara keseluruhan Penjelasan dari bagian Sama, Penjelasan dari bagian Kiyas, Penjelasan dari bagian Ijma, dan Penjelasan dari bagian Istishab Penjelasan pertama yaitu tentang Sama, menurut istilah Sama yang dikemukakan oleh Asayuti adalah setiap perkataan yang dipercaya kefasihannya Yang mencakup kalam Allah SWT yaitu Al-Quran dan kalam Nabi SAW Dan perkataan orang Arab muslim atau kafir sampai rusak kelisan karena non-Arab masuk Ibnu Al-Anbari mendefinisikan bahwa Sama adalah orang Arab yang fahsih dan tidak termasuk perkataan orang-orang non-Arab seperti Maulidin Sebagaimana Al-Baghdadi mengatakan dalam kitab Al-Adab sebagai sastrawan Arab ada empat golongan Yaitu yang pertama sastrawan jahiliyah, sastrawan yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah Yang kedua mukad daramain, yang artinya orang-orang yang hidup pada masa Islam dan jahiliyah Yang ketiga mutakadimin yaitu para sastrawan muslim Dan yang keempat maulidin Ibnu Al-Anbari dan Asayuti sepakat bahwa yang termasuk Sama terdiri dari tiga sumber Yang pertama yaitu Al-Quran Para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat tentang kehujahan Al-Quran Dan sepakat bahwa Al-Quran merupakan perkataan Arab yang paling fahsih dan paling dapat diyakini kebenarannya Jauh dari penyimpangan dan penggunaan bahasa Arab yang jelas Dalam lahfaz atau kiro'ah yang harus dipenuhi syarat beberapa syarat di antara lain adalah Pertama, riwayatnya harus berasal dari Rasulullah secara matawatir Yang kedua, harus cocok atau tidak bertentangan dengan bahasa Arab atau kaidah nahu Yang ketiga, harus sesuai dengan rasem mushaf usmani Yang kedua adalah hadis Rasul Hadis menjadi sumber nahu yang kedua setelah Al-Quran Sebagaimana yang ada juga pada ilmu Usulfi Alasan menjadikannya hadis sebagai sumber nahu setelah Al-Quran adalah Karena petunjuk Al-Quran yang memerintahkan untuk menaati Rasulullah Fungsi hadis sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran Sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Quran Yang terakhir, perkataan orang Arab Perkataan orang Arab yang menjadi sumber ketiga Maksud dari perkataan orang Arab berupa syait dan perosa Sebelum datangnya Islam Maupun setelah hingga terjadinya kerusakan bahasa yang disebabkan oleh adanya Al-Mu'alad Dan tersebarnya lahan dalam bahasa Arab Pengertian perkataan orang Arab bukan berdasarkan kefasihannya Melainkan periwayatannya Setelah penjelasan pertama, sekarang kita lanjut kepada penjelasan kedua Yaitu setelah sama ada Ijma Secara etimologi, Ijma menurut para linguis Arab yaitu Kesepakatan antara ulama Nahu, Basrah, dan Kufah Imam Sibawi menambahkan bahwasannya Ijma itu ada karena adanya perbedaan pendapat Atau argumen di antara kedua ulama tersebut Ada beberapa konsep merumuskan kaedah-kaedah dengan menggunakan landasan Ijma Setelah penjelasan tentang sama dan Ijma Penjelasan yang berikutnya adalah penjelasan tentang kias Menurut istilah, kias adalah menyamakan sesuatu yang belum berlaku ketentuan hukumnya Kepada sesuatu yang sudah berlaku atau dinyatakan hukumnya dengan catatan Jika dalam keduanya masih ditemukan kesamaan makna Kias merupakan dalil terbanyak yang dipakai oleh Nuhad dalam istimbat kaedah Untuk memecahkan masalah-masalah kebahasaan yang muncul Ulama-ulama nahu dalam menarik kaedah tentang kias Pertama-tama adalah menelusuri sumber-sumber bahasa Yang kedua, mengkaji tradisi abraf untuk kemudian dijadikan sebagai asal Yang akan menjadi dasar penyamaan hukum dengan paru atau cabang Setelah tiga penjelasan tadi, yaitu Sama, Ijma, Kias Dan pembahasan yang terakhir ialah pembahasan tentang istihasab Secara terminologis, istihasab adalah Keluarnya kalam dari arena cukupnya Karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud Ada juga yang berpendapat bahwa istihasab berasal dari kata sumber Yang artinya menemani atau menyertai dalam artian menurut kebersamaan Atau terus menerusnya bersama Menurut Hasan Tamam, istihasab adalah Mempertahankan pada suatu kaedah kebahasaan Yang dirumuskan atau ditetapkan para ahli nahu berdasarkan sima Pada bentuk aslinya Dari definisi yang sudah saya jelaskan Dapat ditarik kesimpulan bahwa Para ulama-ulama mengatakan bahwa istihasab adalah Kembali kepada makna asal, kata, dan asal penggunaannya Selama tidak ada alasan yang menubah makna Contohnya, isim yang pada awalnya adalah mu'rob Maka akan tetap mu'rob sampai ada dalil yang membuatnya diubah menjadi mabni Istihasab mengandung pengertian Kembali merujuk kepada ketentuan asal Dalam masalah-masalah nahu Tidak terdapat pada usul lainnya Istihasab merupakan terminologi Yang diperkenalkan oleh pakar nahu Sejak pertubuhan nahu Dan sejak mereka memperkenalkan kaedah-kaedah primat dan sepuluh Baik, cukup sekian dari semua yang sudah saya jelaskan Kurang lebihnya mohon dimaafkan Bila ada kesalahan kata ataupun salah kepemahaman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh